Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi disini ada Hilmi Kamu kecelakaan apa gimana jadi Ya kecelakaan dan kamu katanya masih belum pulih benar apa gimana Amnesia Maksudnya kamu sekarang belum bisa inget siapa diri kamu Atau lupa-lupa inget Lupa-lupa inget Jadi bisa inget kadang inget ada enggak Atau ada yang kamu bisa inget ada yang kamu gak bisa inget Saya lebih bisa inget Masa kecil saya daripada yang sekarang Oke kamu lebih inget ke masa kamu yang dulu Dibanding masa sekarang Oke jadi ya Ini ada yang mau yang ngasih surprise sama kamu Hilmi ya Iya Surprise Dan kira-kira kamu tau gak siapa yang bakal ngasih surprise ke kamu Pacar saya Pacar kamu Kamu punya pacar Punya Namanya Namanya Dila 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 pacar saya Kok beda Namanya pacarnya Dila katanya Gimana sih Pacar kamu Dila Tapi mau ketemu kamu Pacar kamu namanya Dila nih Yakin nih Iya Dila Nah lo Jadi emang kenapa mas Kita undang saja orang Dila ya pacar lo ya Iya Dila Tapi ini beda ya Oke kita undang saja Seseorang ingin kasih surprise sama kamu Nah lo Udah udah Diberi umur panjang Selamat 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 Udah Tidak Selamat tahu nih coba ini yang aku bisa kasih buat kamu terakhir kali supaya kamu inget sama aku Oh ini sindi mas bukan pacar saya bukan bukan ini sindi temen saya ini kenapa mau nangis saya pacarnya dia mah ya enggak enggak bukan ini pacar kamu bukan pacar saya Dila ada mudah pacarnya Dila ada apinya lehernya nggak bisa gerak oke 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 duduk duduk jadi duduk selamat ulang tahun ya Hilmi itu kue buatan aku sendiri ini udah yang keberapa kali kamu itu temen bukan pacar pacar kamu sadar dong aku pacar kamu bukan Dila apapun sih maksudnya sindi ini cuman temen pacar saya itu Dila dia udah sering banget ngaku kalau dia pacar saya dia sering banget ngaku kalau itu pacar kamu jadi bukan pacar kamu nih bukan loh sini gimana sih ini saya bingung saya pacarnya ya atau mungkin gara-gara pengaruh amnesia ini kali ya maksudnya dia apa kamu nggak bisa mengingat dia mungkin ada gimana enggak saya nggak inget sama sekali kalau kita punya pernah punya hubungan seinget saya itu pacar saya cuma Dila berarti dia bukan pacarnya temannya teman saya pacar kamu jahat banget nih sama aku udah sindi dulu dengerin dengerin aku ngomong aku udah udah semua gabungan aku buat kamu semuanya sampai tabungan adikku aku ambil buat kamu kerja di luar negeri jadi TKW jadi Hilmi ini kerja ya di TKI di luar negeri kamu yang biayain nggak bohong-bongong nggak mungkin kamu yang bayar kamu lupa semuanya aku masih punya orang tua itu dari aku Hilmi tadi kamu ngaku kalau kamu ngomong pacar aku sekarang kamu yang biayain aku pergi ke luar negeri saya punya bukti foto foto nah oke coba mana fotonya udah dikirim kita udah kasih tim kita oke oke coba kita lihat bukti yang dikasih sama sindi yang membuktikan kalau dia pacaran nama Hilmi oke check it out nah ini apa nih tuh kan kamu lihat ini ini kue ini oh ya itu kan sama itu kamu inget gak itu kita itu cuma foto apa artinya sebuah foto gitu loh tapi Kak kuenya sama loh itu kue kesukaan kamu Hilmi kita selalu bikin kue bolu itu sama-sama kamu nggak inget selalu bikin kue bolu itu sama-sama oke dan Hilmi suka banget kue buatan kamu iya dia tapi ini ada bukti foto jelas sih Hilmi gimana ya iya kan teman juga bisa foto mungkin kamu lupa kamu Amne karena pengaruh kecelakaan kamu kali ya gimana kalau kalau kita telepon pacar kita telepon pacar saya aja saya telepon gila oke silahkan boleh telepon siapa sih gila pacar saya kenapa kamu harus telepon dia kita buktiin Hai kenapa lo makan haruka kuenya hey enak-enak ini enak banget enak ini kue udah dua minggu tahu Halo Dila kamu dimana kamu speaker-speaker-speaker-speaker-speaker ini Hai gila hari ini karena kulang tahun kamu nggak kasih surprise di luar-luar di luar mana di luar 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 juga ayo 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 saya coba cepet aja berdepan studio tadi kamu yakin ya Mari kamu bawa-bawa gue ngaruka angkar biar bandar Astaga cleared up Hah? Wah, 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 wah. Ya ampun kue gue. Ya ampun. Ini siapa yang ngapain? Ada apa sih? Ini parah banget. Ini sampai ngacau-ngacau. Tuh banting, banting kau, banting, banting. Yaawan. Ini pernah mobil ini? Ya makanannya, makanannya. Kamu ngapain ngelakuin ini? Bentar, bentar, bentar. Apa salahku sama kamu? Bentar. Ibunya Nani. Ibu, ibu siapa? Ibunya Cindy. Ibunya Cindy. Eh, ntar dulu deh, ntar dulu deh. Ini gantungan apaan sih? Maksudnya apa? Itu gantungan semar mesem gitu kan? Kamu jangan sembarangan ya? Eh, jangan sembarangan apa? Kamu jangan sembarangan. Maksudnya apa? Gantungan ini? Ini tuh cuman gantungan biasa doang. Enggak, ini. Coba lepas. Ini mas. Mas, ini. Apaan sih? Ini kejuninya ya. Tak kadari ya kamu ya. Ini tuh semar mesem. Semar mesem itu apa? Semar mesem itu kayak jarang goyang. Buat pemikiran tuh loh mas. Oh, pelet? Iya, mas. Ini tuh cuman biasa aja. Bentar, bentar. Tuh. Apa sih? Pesok krisis kecil gitu. Hati-hati. Aduh mau ngapain lagi sih kamu? Maksudnya apaan? Eh, nggak boleh gitu. Nggak, nggak, nggak. Aku curiga sama dia dari tadi. Tuh. 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 Mas. Tuh. 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 Mas. Ini tuh minyak nyong-nyong juga mas. Tapi nggak boleh gitu. Buat apa yang nyong-nyong loh. Minyak nyong-nyong loh. Minyak nyong-nyong loh. Haduh ini juga seksi banget. Apa? Kalian lihat ya. Ini siapa dia tuh? Ini punya saya. Ini, ini lihat. Ini cuman biasa. Baju biasa tuh. Ih ya Allah buat, buat mangkal dia mas. Kalau mahal. Iya. Dia tuh mau ngerebut ini dari aku. Maksudnya mangkal? Dia tuh cewek nggak bener. Oh, dia ****** gitu loh. Iya dong. Ini baju saya. Baju biasa dikasih sama temen mas. Ih dikasih temen. Paling juga dikasih om om. Kamu mau ngapain lagi sih? Kamu udah ngerebut pacar saya. Terus kamu harus tuh kayak gini. Ini aku kesini itu mas Uya. Aku mau ngikutin dia. Apakah kamu kayak dia? Aku pacar kamu. Gimana ada cewek bener pake baju seksi begini. Oke. Oke. Kita masuk ke dalam deh. Ini baju lo bukan tapi? Iya mas. Terus lo bawa-bawa kenapa? Oke tenang dulu. Kenapa lo bawa-bawa? Saya dikasih sama temen saya. Dikasih sama temen kamu? Iya dikasih om om kan? Ini bukan. Apalagi itu iii. Itu apaan? Itu kunci apa kunci iii. Itu jarang goyang kok mbak. Itu biasa. Itu biasa. Itu biasa. Masa nggak ada jam. Tahun 2020 masih ada pelan 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 pelan. Gak percaya. Wah ini apaan lagi mas. Ini pasti susuk mas. Apaan? Susuk ini mas tuh. Apa ini dari ******? Ini biasa doang mas ya. Ini biasa doang. Iya kita masuk aja. Kita masuk. Kita masuk aja ke dalam. Kita masuk ke dalam. Oh ikut masuk. Loh kenapa? Ya masuk lah. Ya jelasin lah. Ya jelasin lah. Mbak emba marah marah tadi. Ya pasang kelepon. Kamu bersedia masuk ke dalam kan? Ya pasang kelepon. Pasang kelepon. Pasang kelepon. Kok nyuruh pengulang? Ibu tunggu sini aja ya Ibu, takut kedinginan di dalem mas. Kenapa, ga masuk aja ke dalem ada ruang tunggu juga kok. Takut kedinginan. Oh yaudah Ibu tunggu sini, coba. Bu kasih kursi apa dimana deh. Duduk situ, duduk situ Bu ya. Gecer, gecer. Kamu di sini. Kamu di tengah aja, kamu di tengah aja. Ntar ceweknya sini. Mana tadi tuh, siapa tadi? Gila, gila. Ayo masuk gila. Ngapain nanti ngobrol di sana jelasin. Astagulloh. Tapi kan mbak dari tadi marah-marah. Sini mbak, duduk aja sini. Ma, jangan panggil aku mbak dong, aku kan masih muda. Oh ya, ya. Dila, 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 Dila. Dila duduk, Dila dulu. Terus panggilnya apa? Apa gitu? Dila, Dila, Dila. Oh, Dila, Dila. Oke, oke, Dila. Ya, saya nggak panggil mbak lagi, Cindy. Yaudah, Cindy. Cindy, jelaskan. Tadi gantungan yang tadi di bawah Cedar itu. Oh, itu. Ini gantungan apa? Bener nggak? Tadi Dila menuduh kalau ini adalah semar mesem atau jarang goyang yang dipakai buat melet. Enggak, Mas. Jadi gini. Kemarin tuh teman saya, abis dari luar kota, terus dia beliin saya ini semua. Nah. Udah, itu aja. Ini semua biasa doang kok, Mas. Alah, bohong, Mas. Ini tuh jarang goyang, Mbak. Tapi bener isinya kayak... Ini tuh semar mesem, semar mesem. Kalian nggak tahu? Eh, kamu jangan so tau ya. Eh, jangan so tau kayak gimana? Baunya aja nih. Eh, Mas. Baunya, baunya. Bener. Ini kalungnya, Mas. Kalungnya tuh sama. Ini bener-bener. Ih, kelakuan nggak bener banget. Oh, iya. Ini tuh buat nyalurin kelebihan dia, Mas. Si Hilmi ini nggak suka pakai tato, Mas. Nggak lihat tato aja, Mas. Eh, siapa bilang nggak suka pakai tato? Eh, aku kan, sayang. Sayang, sayang. Sayang kan suka pakai tato waktu itu. Nah, sekarang ini coba siapa. Mau juga ada tato-nya. Tato. 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 Oh, kamu mau ngapain lagi sih? Kamu udah merebut pacar saya. Terus kamu harus tuh kayak gini. Tato. Iya. Oke, temen kamu apa? Kamu ngasih ini buat? Dari oleh-oleh aja, Mas. Oleh-oleh? Iya. Iya, keris-keris. Oh, oleh-oleh. Terus kamu gantung buat? Di sepeda. Sepeda. Ya udah, emang. Itu kan penjelasannya. Oke. Sekarang kamu ada baju seksi itu diplastikin di sepeda ibu kamu apa? Ini tuh dari temen saya. Saya dikasih. Ya udah saya ambil. Eh, harusnya tuh dia pakai itu, Mas. Buat pangkal di pinggiran sana. Hei! Kamu jangan sembarangan ya? Jangan katain saya sembarangan kayak gitu. Tapi kan ada buktinya. Ngapain ada tris begitu. Ada parfum nyong-nyong begitu. Tadi tuh saya rencananya mau pakai. Cuma saya nggak pede karena terlalu seksi gitu, Mas. Oh, tadinya mau pakai di sini. Tapi nggak jadi karena terlalu seksi. Oke. Tadi saya banyak kasih. Sejutan. Iya dong. Karena kamu kan nggak level. Loh orang. Loh. 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 Emang iya. Mengarut aku kalau beda jauh. Gak beda jauh gimana. Ini kuku mahal. Kakak sama kakak gak beda jauh. Sama-sama cewek. Bukan gitu. Eh, jangan mbak. Orang kaya. Eh, orang kaya pun tetap kalau mbak, mbak. Oke. Oke. Bentar deh, mas. Bentar deh. Kayaknya ada yang sama deh. Coba Mas Hilmi buka kalungnya, Mas Hilmi. Mas Hilmi? Sama kamu. Kalung? Nah, Mas. Ini kalungnya, Mas. Kalungnya tuh sama. Ini bener-bener. Ih, kelakuan gak bener banget. Dia ini. Oh iya kalungnya sama. Ini tuh buat. Nyalurin veletnya dia, Mas. Ini ya selain pake jaran goyang kunci tadi tuh. Mbak. Saya emang orang miskin ya. Emang. Tapi kan tuh gak berhak ngata-ngatain saya kayak gitu. Ini tuh kalung. Waktu kita. Eh, gak usah mengapukan. Pacar orang. Ini pacar saya. Eh, pacar orang. Ini yang beli dia, mbak. Beli-beli duit dari mana? Oke, sekarang gini aja. Dila sama Hilmi bener-bener pacaran? Iya. Kita udah pacaran. Pacaran berapa lama? Pacaran, Mas. Berapa lama? Udah hampir satu tahun. Hampir satu tahun. Dila pacaran sama Hilmi hampir setahun. Hampir. Oke, tapi ya. Yakin pacar Dila cuman Hilmi doang? Pacar Dila itu cuman satu, Mas. Mas Hilmi. Yakin ya? Yakin. Tapi entah kenapa kok kita menemukan foto ini? Check it out. Foto. Dila, itu siapa Dila? Jelas banget mukanya. Itu siapa? Itu fitnah. Jangan-jangan kamu yang bohong ya? Itu gak pernah bohong sama Mas Hilmi. Apalagi cereng ini banyak cowok. Udah gak pernah. Aku juga ingat. Belega. Itu siapa gue tanya? Itu temen aku, Mas. Jadi aku tuh kemarin mau ke tempatnya Mas Hilmi. Iya. Aku rusak. Mas Cati, katanya orang kaya. Jadi. Apa Mi, gimana Mi? Bentar, bentar. Ya gimana Mi? Kayaknya ini yang kena pelet justru Hilmi deh. Kena pelet sama Dila. Bentar. Masalahnya dari tadi saya lihat kan Neng Dila itu nuduh Neng. Neng siapa nih? Sindy, Sindy. Neng Sindy pakai pelet mulu. Ya kan? Ternyata ada potoknya Neng sama orang lain. Berarti lu yang tukang pelet. Aaaaah. Benar. 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 Serius. Ayo. Oke. Intinya adalah gimana Umi? Ya kalau kata saya mah dari tadi nunduh orang mulu. Nunduh orang mulu pakai semulu kutuk samin kudut. Ya kan? Tadi katanya semar mesem. Berarti lu yang punya ilmu itu. Benar. Tadi di cari bantung. Bentar. Bentar. Sebab biasanya maling itu taunya maling yang sama-sama maling. Benar. Ya kan? Benar. Benar. Ya orang tua tau apa sih mas itu? Eh. Hah? Umi dikatain orang tua tau apa katanya. Justru gua lebih tua dari lu. Gua tau apa yang lu tadi om. Benar. 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 Ini aku mas. Kamu tuh ngapain sih kesini ngaku-ngaku pakai gini kamu. Ya ngapain kesini. Oke kita lihat foto berikut ini nih. Nah. Kita lihat ini foto Dila sama Gilmi ya. Iya mas. Gitu ya. Ini waktu foto apa? Ini waktu kita tunangan. Tunangan. Oke. Kok? Ada kejanggalan di foto ini. Iya. Oh ada. Coba kita lihat dan kita analisa lewat grafis yang akan kita tayangkan. Jadi intinya adalah kamu pernah jadi tenaga kerja di luar negeri? Dan menurut Cindy yang biayain kamu. Iya. Kamu pulang kesini kapan? Iya ini bohong mas. Siapa yang biayain orang-orang tuanya yang kerja mati-matian? Kamu ngaku apaan sih? Saya pulang Desember. Desember baru pulang ke Indonesia ya. Oke kecelakaan ini terjadi sebelum kamu pulang? Sebelum pulang. Sebelum pulang. Jadi kecelakaan ini pas saat kamu di luar negeri. Makanya kamu pulang. Oke kamu udah berhubungan sama dia setahun? Udah setahun mas. Oke coba kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke kecelakaan kamu 27 November. Iya. Oke. Kamu pulang ke Indonesia itu bulan Desember. 7 Desember betul? Iya. Tapi. Iya kan. Dila mengupload foto yang tadi itu. Foto tunangan kamu itu. Kok. Tanggalnya tanggal yang sama. 7 Desember. Yeay. Maksudnya jadi. Jadi dia baru sama Indonesia langsung tunangan. Itu bagaimana sih? Iya langsung tunangan sama aku. Langsung tunangan. Iya. Langsung balik ke Indonesia langsung. Nikayu gitu. Oke. Aku tunangan. Nah. Tapi di foto ini. Di foto tadi. Itu kok cowoknya pake tato ya. Eh iya. Iya mas. Mas. Oke. Itu tato nya tato yang itu loh mas. Oke. Tapi di handphone yang tadi ditunjukin sama Hilmi itu. Malah pake ada stiker love-love nya. Love doang. Oke. Coba Hilmi. Coba lihat mana. Enggak ada. Jadi gini loh mas. Nah gimana coba. Si Hilmi ini gak suka pake tato mas. Ngeliat tato aja gak mau. Eh siapa bilang gak suka pake tato. Eh aku kan sayang. Sayang. Sayang kan suka pake tato waktu itu. Nah sekarang itu cowok siapa. Kau tuh ada tato nya. Hilmi sekarang ada tato nya. Aku liat coba buka. Mana. Makan yang ada kan. Kau jauh siapa. Mas. Itu waktu itu kita liburan. Dan masang tato kompororan. Kayak gitu loh mas. Tato yang ngeles. Ilang-ilangan. Iya mas. Tato yang bisa dihapus. Iya kan mas. Bisa dihapus gitu loh mas. Oke. 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 Kalau gitu. Memang kalau menurut kalian. Ini adalah kalian berdua. Dila dan juga Hilmi. Dimana kok tato nya bisa hilang. Dan menurut kamu tuh tato yang bisa dihilangin. Kita liat nih. Dila kenal gak sama cowok ini nih. Kita panggil saja. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Gak kenal ya. Enggak. Oke. Louis kenal dengan Dila. Hah? Kenal dengan Dila Louis. Kenal gak? Ya jelas kenal mas. Siapa kamu? Dia ini mantan tunangan saya. Emang. Emang. Hei. Saya punya bukti ya. Kalau kamu itu emang mantan saya. Mana? Kamu datang-datang kesini? Dila. Yang benernya gimana sih? Bener kan mas kok dia pacar saya? Tunangannya kamu. Saya. Kamu tuh gak usah pegang-pegang. Mas kenapa sih aku duduknya sini? Aku tuh duduk sini. Kamu jelasan aja cowoknya banyak. Sayang. Kamu gak usah jelasin dia. Mas dia bohong mas. Iya. Gak mungkin saya bohong mas. Jelas-jelas dia itu ninggalin saya karena dia. Cuma jelasin? Udah mas Hilmi. Mas Hilmi percaya sama. Coba Hilmi kebingungan. Hilmi kayak. Kayak ayam kehilangan induknya kebingungan. Coba. Apa Hilmi mau nanya apa? Lu beneran? Mantan dia? Iya. Punya bukti apa enggak? Beberapa bukti udah gue kirim ke. Mana buktinya mana? Gak usah Hilmi gini lagi. Pasunya jangan percaya mas. Kamu mau tahu yang sebenar ya? Iya. Pacar kamu itu Cindy. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Dila pacar gua. Tolong. Dila pacar gua. Tuh. Denger kan? Enggak. Pacar lu itu Cindy. Bukan Dila. Kalau kamu gak percaya saya punya bukti rekaman telpon. Oh udah dikirim ke kita? Bukti yang pertama. Oke bisa kita dengerin. Bukti yang dikasih Louis. David? Oke. Oke. Oke 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 oke. Baik gua. Bagaimana? Ini ntar. Gua dengar tuh. Mulai panik. Mulai panik. Hayo. Baik gua. Bagaimana? Baik. Eh. Kenapa? Gua lagi tangan nih sama. Walau bikinannya Cindy. Tapi gua gak bisa ngerasain lagi. Hah? Oh gitu. Kenapa emang? Eh. Eh. Ntar lu jadi jemput gua kan? Jadi ntar gua jemput tenang aja di bandara kan? Ah. Yaudah deh. Gitu terus aja deh. Ya. Maksudnya? Oke. Oke. Jelaskan. Mas mas mas. Berarti lu berdua nih kenal ya? Ya. Dia temen saya mas. Kenal? Dia temen saya. Dan dibilang yang bilang kangen sama bolu buatan Cindy itu adalah? Ilmi. Bukan mas. Itu bukan suara saya. Itu bukan suara mas Ilmi. Serius mas. Bukan suara mas Ilmi. Ada yang janggal lagi ya. Oke. Sekarang Ilmi. Bisa kamu duduk disitu? Kita akan melakukan memory recall. Oke. Silahkan duduk disitu. Kita akan melakukan memory recall. Memory recall. Memory miss call itu apa? Apa? Hei. Memory recall. Memory recall. Dimana. Bukan miss call ya. Memory recall. Memory recall adalah dimana saya akan mengembalikan kamu ke satu waktu tertentu. Dimana saya akan mengembalikan kamu saat kamu mengalami kecelakaan. Ya kan? Jadi intinya Lilin. Minta aja Lilin. Ya ya ya. Jadi intinya adalah. Ya. Kamu kan sekarang merasa bahwa kamu kehilangan ingatan. Setelah kamu mengalami kecelakaan tersebut. Ya. Saya akan mengembalikan kamu di masa dimana kamu mengalami kecelakaan tersebut. Dan kamu akan bisa menceritakan sedetil-detilnya. Selengkap-lengkapnya sejujur-jujurnya apa yang terjadi pada saat itu. Ini akan membantu kamu. Dan tenang kamu tidak akan kehilangan kesadaran. Oke di bawah. Hakura. Hakura deh Pak. Nah jongkok Hakuranya. Nah gitu. Dan kalau begitu. Ilmi. Dengarkan saya. Entah kenapa. Tanpa alasan apapun. Tanpa sebab apapun. Di saat kamu melihat apinya tiba-tiba membesar secara seketika di hadapan kamu. Kamu akan kembali di saat atau di waktu kamu mengalami kecelakaan. Saat kamu bekerja di luar negeri. Dan di saat itu pula lah kamu akan menceritakan sejujur-jujurnya. Dan sedetil-detilnya apa yang terjadi pada saat itu. Mengerti? Oke. Saat apinya membesar kamu akan kembalikan ke masa kamu kecelakaan pada saat itu. Lihat. Tiga. Tarik napas yang dalam diri hidung. Keluarkan emos. Tiga. Dua. Satu. Dan. Oke. Oke. Ilmi. Tahu kasih nih simpannya. Ceritakan. Kecelakaannya bagaimana sih? Apa yang kamu tahu tentang kecelakaan itu? Hah? Eh. Kok gak apa dia? Lah? Eh. Aduh. Kenapa dia? Kenapa? Kenapa? Mas? Mas? Oh kesakitan mungkin pas kecelakaan ya? Oh. Mas? Sebenarnya saya itu gak pernah kecelakaan mas. Semuanya rekayasa. Semuanya rekayasa. Semuanya rekayasa. Saya bikin-bikin. Ini cuma gimmick saya mas. Jadi ini gak sakit nih? Enggak. Ini gak sakit nih? Enggak sakit nih? Enggak sakit nih? Cuma bohong doang. O leher kamu bebas bergerak? Iya. Tuh. He? Ngapain kamu bohong? Jadi waktu itu tuh saya lagi pulang kerja. Tapi cuacanya tuh mau lagi. Kita ngapain kamu kesini? Tadi hujan. Tadi tuh saya hampir nabrak pun. Tapi gak jadi nabrak. Nah ketika kejadian itu, saya kepikiran untuk buat gimmick ini. Oke. Tapi kamu emang satu tuh mau nabrak? Iya. Tapi gak jadi? Gak jadi. Terus kepikiran. Terus abis itu. Kepikiran dapat ide. Buat pura-pura kecelakaan. Iya. Ini buat nipu siapa? Nipu Cindy apa Dila? Buat putus dari Dila. Cindy. Buat putus dari Cindy. Terus abis itu. Buat apa putus dari Cindy? Karena Cindy itu gak se-level dengan saya. Iya. Maksudnya apa nih? Kalau kamu dengerin. Ya beda kasta. Cindy itu orang level bawah. Saya level atas. Lagi pula Cindy itu juga cuman tukang kue, orang miskin. Beda dengan Dila. Oh Dila. Oh. Jadi kamu intinya. Mutusin. Ini buat alasan aja putus dari sini. Pura-pura lupa ingatan. Biar kamu bisa jadi nama Dila. Iya. Emang Dila tuh gimana? Dila itu kaya, cantik. Jadi. Tapi setia gak? Setia pasti. Nah. Padahal. Kamu yang membiayai kamu pergi ke luar negeri jadi tenaga kerja itu adalah Cindy. Iya. Itu gimana tuh? Ya. Gak apa-apa mas. Yang penting saya bisa dapetin Dila yang lebih kaya daripada Cindy. Keren. Dari sini mungkin. Iya mas. Pasang buruan mas. Ntar saya ketahuan sama Dila, sama Cindy. Oke. Ini nih nih. Iya. 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 Iya pasang mas. Udah rapi, udah rapi. Udah lah. Mas Uya jangan bilang ke Dila sama Cindy ya. Kalau saya pura-pura. Oke pura-pura ya. Oke oke sekarang lihat sini. Kamu yang ini. Lihat sini. Oke entar kenapa tanpa alasan yang jelas. Saat kamu melihat apinya tiba-tiba mati di hadapan kamu. Kamu saya akan kembalikan ke hari ini. Jangan lupakan kejadian yang tadi. Oke. 3, 2, 1. Tiup Lili. 1, 2, 3. Tiup Lili. Sakit ya? Sakit ya? Sakit ya? Hati-hati. Sakit ya? Hati-hati. Kau perban saya pindah. Apa sakit-sakit? Apa kamu tuh ha? Hei. Hei. Gak apa-apa? Gue bohongin. Gak apa ini? Gak apa ini? Gak apa ini? Gak apa ini? Sakit. Sakit. Ini pembohong Cici. Sakit. Luka dimana? Luka dimana? Ini rambut. Di sini lukanya? Ini bukan di sini. Enggak, ini pindah sendiri pasti. Orang tua kamu tuh di rumah mati-matian cari kerja bukan dia. Dia tuh cuman so-soan mau ngedapetin mas. Dia tuh mau mas Hilmi. Dia mau mas Hilmi karena apa? Ini so-soan ngumpulin tabungan buat biaya keluar negeri buat ini. Ini juga janda ngapain? Ini tiba-tiba bawa kesini. Itu saya yang nanya kamu siapa. Oh, desi jenis juga. Eh, jangan Mbak. Oh, nanya ya? Tidak. Saya emang orang miskin ya. Emang. Aku ga berhak ngata-ngata yang saya kayak gitu. Ini tuh kalung waktu kita... Eh gausah memakai selang, pacar orang. Ini pacar selang, udah. Kamu tau. Kenapa sih? Ngepup aku, kamu nipu aku. Nipu apa? Udah lah, gausah pura-pura romantis. Gausah pura-pura gitu. Bilang aja romantis rokok makan gratis ya kan? Kok! Kenapa sih sayang, aku kan nipu aku nipu dengan nomor lain. Eh sayang, sayang, pahal-pahal ini mahal, mahal. Hand body mahal. Kok kamu ga perhatian lagi sama aku? Kok ga perhatian gimana? Iya, ini lahir aku sakit banget. Sini, sini. Kepala itu yang namanya pacar, bohongin. Gak bohong, aku jujur. Kan kita udah tunangan. Kok tiba-tiba kamu bilang bohong? Kamu bohongin aku, kamu kan gak sakit. Apa-apaan kamu, bohong-bohong. Udah, 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 udah. Biar-biar sini ngomong. Aku tuh jahat itu ya sama aku. Kamu tau gak? Aku udah ngumpulin uang. Semua tabunganku. Buat kamu, aku tau kamu kesalahkan langsung. Aku kumpulin semuanya biar aku bisa nengokin kamu. Tapi kenapa gak bohongin kayak gini. Mas Uya, saya udah ngumpulin semua uangnya, Mas. Oh iya, mana-mana-mana. Mas, mas, mas. Gak, gak, gak. Gak, tolong ya. Tolong ya. Kamu pikir orang tua kamu tuh di rumah mati-matian cari kerja. Bukan dia. Dia tuh cuma sok-sokan mau ngedapetin, Mas. Dia tuh mau Mas Hilmi. Dia mau Mas Hilmi karena apa? Ini sok-sokan ngumpulin tabungan buat biaya keluar negeri. Buat ini. Padahal enggak. Ini kenapa sih, Mas? Kok pada berantem? Enggak, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi sakit ya. Bagi kita kecenang, kita kecenang. Sini, sini, sini. Rumah saya gak bisa jalan cepat-cepet, Mas. Masih sakit. Kenengoknya. Sakit apa? Hei, hei. Waduh. Ini Mas Uya. Waduh. Kasihnya. Ayo. Mana lukanya? Gimana? Gak ada di sini. Udah sembuh, udah sembuh. Udah sembuh. Ini yang udah aku lakuin buat kamu. Aku udah nabung semua ini buat. Ini apa lagi hasil ngamen di lampu merah dibawa kesini, Mas. Hei, Bopak. Hei, Bopak. Hei, Bopak. Ngomongnya se-enaknya aja. Oke, apa itu uang apa tuh Cindy? Ini uang hasil saya nabung, Mas Uya. Ya. Jemukin dia, Mas. Saya tahu dia kecewaan. Saya jemukin. Maafin aku ya, Dila. Loh, ini ada orang lagi mau ngomong sama Allah. Malah ngomong sama Dila. Ya, kamu deh apa nih? Udah aku minta maaf aku. Iya, Mas. Ini ada apaan sih? Aku gak tahu. Yang penting aku minta maaf sama kamu. Makanya jangan tertipu kayak gini. Kamu juga aku bohong. Iya kan aku juga gak mau kamu bohongin. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Iya gak mau. Mau kamu kaya, mau kamu tajam. Eh, parah ya. Sampai kayak gitu. Masih kayak gitu. Gila. Karena kamu bohong. Eh, Neng udah mau kesinilah. Pura-pura lupa dia, Mas. Gak gak, pokoknya kamu harus maafin aku. Aku cuma sayang sama kamu. Aduh, bohong banget sih. Ada yang tulus loh di kamu. Gimana nih, Mi? Gimana nih, Mi? Kalau kata saya Hilmi, coba lu buka mata hati lu, Nah. Coba lu buka itu Neng Cindy sampe kayak begitu. Tulus nyaman lu mah. Lu masih kek aja mah dia itu yang merah. Kenapa elet lu kali? Udah saya buka tapi saya memang gak cinta sama dia. Hei. Kalo soal gak cinta boleh aja tuh hakku. Ya udah, ya udah kamu tuh gak usah pegang-pegang. Hei gak usah pegang. Hei gak usah pegang. Hei. Hei. Hilmi kagak boleh megang dia. Lu yang megang. Tuh. Iya. Tapi kan aku mau nikah Mas Uya. Tapi kan aku mau nikah. Lu mau nikahnya Mas apa? Gue tanya. Sama Mas Hilmi. Iya aku mau nikah sama Mas Hilmi. Oke ini ada titipan buat Hilmi. Katanya makasih ya Daddy apa gitu? Apa? Daddy gitu. Makasih ya Daddy. Makasih Daddy. Daddy. Maksudnya dari siapa ini? Gak tau ini tip katanya. Buat? Iya kak. Buat Mas Hilmi. Ini buat. Buat saya. Terimakasih Daddy. Buat Mas Hilmi. Ada orang yang antar paket. Maksudnya apa sih? Ada paket yang antar. Ada paket. Maksudnya apa sih? Gak pernah beli. Eh gak tau ini pun siapa. Ini kamu buat anak kecil ya? Ini apa lagi? Iya punya anak kecil tapi buat apa? Ini ada tulisannya. Kata bilangnya Makasih ya Daddy gitu. Tuh. Apaan kamu peluk-peluk dateng-dateng? Ini suami saya. Lu kok suami? Lu kok suami? Lu kok suami sih? Lu gimana aja sih? Enggak gak kenal. Enggak gak gak gue gak kenal. Enggak gak gak gue gak kenal. Kamu siapa? Gimana? Gimana sih mas? Enggak gak tau. Kaya itu ini kamu yang siapa? Ini kamu-kamu yang siapa? Tiba-tiba. Eh Mbak Mbak. Jangan jadi pelakor ya kamu ya. Pelakor ini suami saya. Mbak. Ini apa? Mbak. Ini apa? Ini apa? Saya istrinya Mas Elmi. Istri? Istri? Istri. Iya mas saya gak perandikan. Iya mas makanya saya. Kasih ini ya. Ini ada. Ini hadiah dari Mas Elmi buat anak kita. Maksudnya anak gimana? Ini punya anak dong. Anak anak dari mana? Anak. Ini tuh deh. Saya tuh curiga karena kayak jarang pulang gitu kan. Makanya ternyata ada pemen-pemen ini. Dia ini mantan istri temen saya. Gimana lagi ya? Enggak. 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 Enggak saya nih istrinya. Enggak. Mantan istri temen saya. Tiba-tiba kamu disini sih. Oke oke oke. Serang gini gini. Duduk ini lebih tenang. Oke tenang. Saya mau cerita nih siapa jadi? Kamu adalah? Saya istrinya Mas Elmi. Istrinya Elmi. Bukan-bukan Mas. Kamu jangan kayak gitu dong. Makanya tadi saya bawa otopet ini. Punya anak kita Mas. Dari Mas Elmi. Dari Mas Elmi. Sudah kamu tuh punya anak. Nikah juga kapan? Tidak semua aja. Makanya saya bingung. Saya juga curiga. Kenapa dia jarang pulang juga gitu loh. Jarang pulang gimana? Kamu bukan siapa-siapa. Dia jarang pulang karena aku tunangannya. Iya kamu deh aja. Itu lomba tuh. Sejarah kamu yang siapa gitu loh. Itu kamu yang siapa gitu loh. Aku-aku Daddy. Iya kenapa kamu tiba-tiba datang? Hah? Ya kan Kakak. Sekarang aja lebih kenal kan sama cewek ini saya tanya. Iya kenal enggak. Jadi gini Mas. Saya kenal sama Mbak Tussi ini. Dia ini. Dengan Mbak. Tussi. Oke terus. Dia ini mantan istri temen saya. Iya. Iya. Diki. Iya kan. Bisa buktiin gak? Enggak. Enggak. Enggak Mas. Bohong ya. Saya itu istrinya. Bener. Iya enggak. Istrinya? Iya. Gini aja Mas. Kita telepon Diki buat Mas Diki. Ngapain sih? Kalau dia memang mantan istrinya. Ya udah. Jadi menurut satu sini kamu adalah istrinya dia. Tapi menurut kamu ini adalah istrinya temen kamu. Iya. Oke. Telepon temen kamu yang namanya Diki. Iya. Oke. Udah ngapain. Ya udah gitu. Udah telepon aja. Iya mending jelas. Aku kenangannya soalnya. Dan kamu juga ngaku-ngaku pacarnya. Oke nomornya mana? Nomornya kasih ke kita. Gak perlu deh Mas. Telepon-lepon gitu. Ini tuh siapa aja. Kamu diem aja deh. Ini juga janda ngapain. Ini tiba-tiba bawa kesini. Oh Desi. Kamu siapa? Siap ngel*****. Gak usah dateng kesini. Gak usah dateng kesini. Mbak itu pedih tulang. Bawa itu buat anakmu. Ya kok ngaku-ngaku ini anak mas Hilmi. Mas Hilmi itu tunangan saya. Kapan lagi bikin anak sama Mbak? Iya ini. Udah gak usah ngaku-ngaku ya. Kamu bekerja kayak gitu. Kamu jelasin loh. Halo gak usah ngel*****. Lu lebih parang lebih pacar orang. Kesel aku. Oke halo. Halo. Oke kita lagi hubungin Diki ini. Halo. Sore. Ya sore. Oke ini ngomong Hilmi. Halo Diki. Iya ini dengan Diki. Ini siapa ya? Ini gue Hilmi. Ini dari rumah Uya Trans 7. Ini ada yang namanya Hilmi mau ngomong nih. Rumah Uya Trans 7. Ada apa ya mas? Ini ada Hilmi. Yang mau ngomong Hilmi. Hilmi. Iya Diki. Oh Hilmi. Kenapa? Nah ini istri lu si to si tiba-tiba dateng kemari. Ngaku-ngaku jadi istri gua. Coba dong dijelasin. Mau jadi berantakan nih gara-gara istri lu. Iya. Oke. Bener gak mas Diki kalau Tusi ini adalah istri kamu? Mantan istri si mas tempat. Mantan istri. Oh tukang-tukang. Ganda. Iya kan? Aduh. Oke oke silahkan mas Diki. Soni. Diki. Halo. Iya silahkan mas Diki. Tusi. Iya kenapa? Kamu ngapain? Kok kamu ada sama Hilmi? Tuh jawab kamu ngapain? Iya kamu juga sekarang udah punya kasih yang baru lagi. Kata siapa? Tuhan mas. Ya aku juga. Aku juga jealous kan. Iya sekarang kamu sama Hilmi ada hubungan apa? Kok sekarang kamu bisa berdua sama Hilmi? Terus di rumah Uya lagi kamu ngapain? Iya ngaku-ngaku jadi istri gua Adik. Harga diri kamu kemana? Kok ngaku-ngaku? Ya Hilmi suami aku. Tuh kan denger sendiri. Kenapa sih kamu ngelusin hidup aku lagi? Kita kan udah masing-masing juga. Iya karena aku masih peduli sama kamu. Udahlah. Aku tuh sih, tuh sih. Aku mau hari ini kita ketemu. Kita omongin. Udahlah kamu sama yang baru aja deh. Please aku mau rujuk sama kamu. Aku kasih sayang sama kamu. Mbaknya tuh mending pulang. Mbaknya pulang gak cocok di sini. Please kamu pulang ya. Terus yang baru mau kamu kemanain? Aku gak punya. Aku gak punya siapa-siapa. Ingat, ingat anak kita terus. Balikin, balik. Aku tuh selalu mikirin kamu terus. Serius. Tuh. Boang gak nih. Kamu serius gak? Aduh mulai. Mulai. Iya aku serius. Aku serius. Bayi bersemi kembali. Malam ini kamu ke rumah ya. Malam ini kamu ke rumah. Aku pulang-pulang. Aku pulang. Kamu mau ke rumah ya? Wah rujuk, rujuk. Iya aku. Kamu ingat Sony anak kita. Iya bener. Iya, iya aku ingat. Anaknya Sony. Aku ingat semua tentang kita terus. Waduh. Ya udah, ya udah deh. Kepulang bu. Iya. Oh anaknya Sony namanya. Oh nih anaknya. Iya. Ya udah aku tunggu ya. Aku mau kita bertiga. Aku, kamu, Sony. Kita bisa kayak dulu lagi. Loh lagi. Loh masih ada aku. Loh loh. Dia ajakan rujuk ya maulah. Mau pulang gak? Iya. Udah ya aku tutup ya. Aku mau kita bisa lanjutin ngomongnya nanti ya di rumah. Aduh semangnya. Aduh semangnya. Aku pulang ini. Nah pulang udah udah. Pulang, pulang tuh. Tuh buat anak nih. Kasian kalau gitu. Nah pulang, pulang mbak pulang gak usah gangguh suami orang ini. Oke gimana nih Mi. Dia itu pengen maras-maras suaminya. Dengan ya tadi ngaku-ngaku. Aduh datang ke sahabat suaminya itu untuk. Bininya Hilmi. Ya biar suaminya panas gitu kali ya. Ya kalau menurut saya Neng. Laki lu tadi kan ngajakin rujuk kan. Iya. Ya lu tadi juga senyum-senyum. Wah. Wah. Nah kalau misalnya punya niatan rujuk begitu. Udah rujuk aja nak. Ya kan kirain udah punya yang baru gitu loh Mi. Iya namanya juga orang lagi keseliwer. Rrrrrrrr. Hahaha. Betul banget. Ini mbak pulang. Udah, udah pulang ke sana. Udah, udah, udah. Eh, eh. Eh, eh. Mas, mas, mas. Ngapain kamu ngetawain aku? Kamu ngapain ngetawain aku udah dari tadi? Kan Ilmi sayang. Kan kamu mau nikah sama aku. Ngapain ngurusin mereka? Mas aja gimana? Ini undangan loh. Kita besok nikah loh. Buat aku kan Bu. Buat kamu, Bu. Aku tau kamu keselakanlah. Aku, aku kumpulin semuanya. Biar aku bisa nengokin kamu. Tapi kenapa gak ngomongin kayak gini? Iya ini Manta. Istri temen saya. Iya. Diki. Iya kan. Kamu ngapain ngetawain aku dari tadi? Ah. Ngapain ngetawain aku? Hah? Kalo naksin ngomong. Kalo ngetawain dari tadi. Ketawain aku dari sana kesini 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 kesini. Kalo naksin ngomong. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Ngetawain. Tentu semuanya. Ya ya. Jadi gini Mas. Tadi itu ada jendes. Tadi ada jendes kesini ngaku-ngaku. Jadi istrinya Mas Hilmi. Nih, padahal Mas Hilmi tuh mau nikah sama aku, Mas. Nih undangan buat kamu. Nih. Gak usah kamu harpin dia lagi, gak usah. Ngapain kamu? Gak sombong banget, gak mau nerima. Undangan mahal. Ini apa sih? Gue sayang sama lo. Iya. Wah, aduh. Gue belain lo. Dia-dia cuma buat dia. Enggak, tapi lo gak dihargain sama sekali. Louis, aku tuh sayangnya sama Hilmi. Cinta sama cowok kayak gini lo cintain. Louis, lo udah ditolak kenapa masih maksa sih? Urusan lo apa? Eh, udah. Abisah dulu, ntar ada urusan. Udah, Mas Hilmi sayang. Gitu ditolak. Kan kamu mau nikah sama aku, ngapain ngurusin mereka? Bentar. Udah dong. Nggak usah cobor-cobor gitu. Oke, biar-biar. Oke, Cindy. Hilmi. Eh, pengga-pengga. Eh, pengganti waktu aku semenit buat ngomong. Oke, lo mau ngapain lo? Gue mau dia jadi pasanganmu. Daripada dia harus ngejar-ngejar cowok. Iya lah. Gue lebih setia dari lo. Gue bisa ngejaga perasaan dia. Gue jadi suka sama Cindy selama ini. Gue mau ngomong dulu sama Hilmi. 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 Kamu liat aku. Kamu yakin kamu gak cinta sama aku? Kamu yakin. Magang-magang lagi. Magang-magang lagi. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Biar dia ngomong dulu. Biar dia ngomong dulu. Hilmi, liat aku. Awas lehernya lagi sakit tuh. Aku gak cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kamu gak cinta sama aku Hilmi. Enggak Cindy. Aku gak cinta sama kamu. Udah buat apa kamu kejar dia lagi. Dia udah gak ngehargain kamu. Iya nak. Ya pilih yang. Gak udah pilih yang mana. Lepain cemburu-cemburu kayak gitu. Sok-soan. Yaudah aku sayang sama kamu Hilmi. Yaudah pergi, 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 pergi. Si sana pergi, pergi, pergi. Eh masih ingat? Urusan lo apa? Eh, gue pengen ngomong dulu sama dia. Ini apa-apaan sih kamu ngapain ngejar dia? Aku pengen ngomong sama Cindy. Kan dia orang miskin. Diam. Yang dia orang miskin dulu nih. Yang kamu miskin dulu nih. Yang kamu ngomong apa? Kamu gak nyakitin aku lagi kan ngomong. Aku pengen jujur. Benarnya. Aku masih sayang sama kamu. Heee. Masih. 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 Hati. Masih. 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 lho kita besok nikah loh enggak dengernya itu udah nggak beres udah-udah biar lebih ngomong maksudnya apa yang lakuin apa cuma biar sini lepas dari kamu karena orang tua biar dia nggak disakitkan orang tua kamu orang tua mau ngancem apa bakalan nyakitin keluarganya Oke 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 Sekarang aku udah tahu jawaban kamu kalian tetap masih mau bersama Iya oke lihat aku bela-belain banget kamu cowok kayak begini tapi kamu pilih dia ini sekarang kamu pilih kamu pilih aku apa Louis aku pilih Hilmi maafin aku aku cuma sayang sama dia aduh lihat jadi ilmi pun melakukan ini karena lo nggak mau jadi disakiti orangtua lo orangtua nggak suka tapi cara lebih nyakitin dia ya tapi sekarang sini udah milih gua gua terpaksa selama ini udah Louis gimana lu siap kalau kayak gitu sampai lo sakitin dia orang pertama yang buat cari ya ya jadi selama ini ternyata sudah lu sayang dan cinta sama Cindy cuman lu takut Cindy itu disakiti oleh orangtua lo karena orangtua lo ngancem kalau masih lu sama Cindy keluarganya akan disakiti disakiti Oh gitu Mi ya 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 sekarang itu udah merupakan pilihan mereka kan ya kita kan udah bantu Bos ya selanjutnya ya terserah anda gitu aja ya udah jangan pura-pura kecelakaan lu jangan beneran aja lu ya iya lehernya masih sakit udah nggak sakit kan baru aku sakit kan pemirsa ya ini apalagi aku udah telpon sama ibu kamu aku udah telpon sama ibu kamu lihat ya ntar ibu kamu ngomong-ngomongin kamu apapun sih nepon-nepon ibu udah dong itu suka-suka aku ini kenapa sih balik lagi tahu ngomong-ngomong nyokapnya Hilmi Iya dong oke nomor-nomor dikasih kita coba tombol mamanya kalau namanya halo masih nomornya ke mamanya udah udah kasih nomor-nomornya kesini biar apa Halo 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 iya Halo tante ini dari rumah Uya terang setuju tante bener ibunya Hilmi iya 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 bentar-bentar mas oke oke halo halo ini ada Dila mau ngomong Dila iya Halo tante iya 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 tante tadi kan aku udah telpon ya tante tante tetap ngerestuin hubungan orang miskin ini sama mas Hilmi siapa orang miskin ini tante sindi tante dari tadi dari kemarin yang kemana tuh gangguin hubungan aku sama si Hilmi ini yang jualan kue iya tante dia kan orang miskin kayak gitu di situ ada Hilmi nggak ada yang lebih lantai tante ini ada tante kalau tuh ngomong Hilmi dengerin Mama ya Mama kau udah bilang berkali-kali sama kamu udah kamu nggak usah lagi hubungan sama sindi tapi aku sayang sama sindi ma tapi sindi itu nggak level sama keluarga kita ma please ma ya udah sekarang terserah aja kamu pilih Mama atau Cindy waduh kalau kamu pilih sindi Mama bakalan bikin hidup sindi lebih menderita ma kenapa tuh pikir jangan kamu dia lebih level sama keluarga kita ya udah ya udah ya udah terserah Tante Oke Nadi biar diselesaikan sama Hilmi biar Hilmi ya Cindy kenapa nih di sini nangis pura-pura ini Mas ini pura-pura udah deh sini aku bakal bahagia kamu sindi Hilmi maaf jadi kenapa aku aku nggak bisa maaf sindi-sindi Mas masih Hilmi Mas Hilmi udah deh sindi Mas oh eh kenapa sih kok akhirnya kan azab tuh aja ya udah ya udah ya udah sudah kalau begitu ya gimana lagi Akura ya gimana lagi ya sampai ketemu lagi di rumah Oh ya